Apa kalian pernah dengar tanaman liar yang bernama Sawi langit? Pasti kalian pernah mendengarnya. Tanaman ini mudah dikenali karena bunganya yang mencolok berwarna ungu. Tanaman yang mempunyai nama latin Fernonia cinerea ini biasanya tumbuh di semak-semak pinggir jalan di sekitar rumah kalian. Sebelum kita lanjutkan simak video ini, yuk tekan, subscribe, dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tanaman sawi langit Namanya cukup fantastis. Meskipun namanya sawi langit, Tetapi tanaman ini bukan sejenis sawi-sawian yang dari jenis sayuran. Tanaman sawi langit ini mempunyai ciri-ciri batang yang agak kasar, berdaun gerigi kecil-kecil dan bunga berkelompok berwarna ungu. Meskipun tanaman sawi langit ini tanaman liar, akan tetapi tanaman sawi langit ini bisa dijadikan obat. Hasil pengujian metabolit sekunder menunjukkan bahwa herba sawi langit mengandung alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, steroid dan triterpenoid. Siapa sangka bahwa tanaman yang biasa tumbuh di mana-mana ini memiliki manfaat herbal yang bisa kita manfaatkan? Dalam ilmu farmakologi disebutkan bahwa tanaman sawi langit memiliki sifat pahit, manis, menyejukkan, dan menenangkan. Bagian dari tanaman sawi langit yang dapat dijadikan obat adalah seluruhnya. Baik itu yang masih segar ataupun yang sudah kering. Caranya pun hampir sama semua. Ambil beberapa sawi langit yang masih segar ataupun yang sudah kering dicuci bersih. Setelah itu direbus dengan air 4 atau 3 gelas. Lalu tunggu sampai kira-kira tinggal 1 gelas lalu disaring dan dinginkan. Setelah itu siap untuk diminum. Berikut inilah manfaat dari tanaman sawi langit. Mengobati panas, demam, batuk, disentri, hepatitis, lelah tak bersemangat dan insomnia. Selain itu tanaman sawi langit juga bisa dijadikan obat luar. Untuk bisul, gigitan ular, luka terpukul, keseleu. Caranya, ambil sawi langit yang masih segar lalu dicuci sampai bersih. Tumbuk sampai halus lalu tempelkan pada tempat yang sakit. Itulah manfaat dari tanaman sawi langit. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Terima kasih dan jangan lupa, subscribe ya!